Persebaya Surabaya akan kembali menggelar latihan bersama tim 14 Juni 2024 mendatang. Menurut Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya Surabaya Paul Munster telah menyiapkan timeline dan kerangka tim untuk mempersiapkan musim baru. Dimulai dengan pertandingan aniversari game, 29 Juni mendatang tim asal kota Surabaya ini mempersiapkan lebih awal mengingat kompetisi resmi akan digelar 2 Agustus 2024 mendatang. Sementara itu mengenai squad, Chandra menegaskan perburuan pemain di Pastikam sudah berjalan sesuai rekomendasi pelatih. Sejauh ini kompo Aisi pemain sudah cukup untuk berlatih bersama, hanya ada beberapa pemain baru dalam sesi latihan perdana masih belum semua bisa bergabung karena beberapa alasan. Diketahui, Persebaya Surabaya tak banyak melakukan perombakan pemain menurut Chandra pemain lokal yang bertahan sekitar 60% karena kontrak yang dimilikinya masih ada. Kan kami punya timeline dengan tim pelatih insya Allah di minggu kedua Juni, latihan sudah bisa dimulai. Ya tentu sambil menunggu kepastian kick off Liga juga, yang kami dapat update dari Liga kan bahwa Liga 1 akan mulai Agustus, cuma tanggal pastinya, kapan kami belum dapat kepastian. Makanya pergerakan kami di pertengahan Juni sehingga ada waktu satu setengah bulan lah untuk perjalanan.